What's up boy Kembali lagi ke channel aku Dan di video kali ini kita akan mereview Di tracker tahun 2017 Yang udah dimodif supermoto Gimana penampakannya Let's go Jadi ini motor modifikasi Di tracker tahun 2017 Menjadi supermoto Langsung aja kita panggil raunernya Oke boy Ini yang punya Motornya ini Masuk aja kita review dari bagian depan Stangnya pake apa mas Dari stang ini pake DCSA Ini stangnya pake D-Tracker New Special Edition Harganya berapa mas Beli bekas 250 Ini bekasnya 250 Lanjut ke gas spontan Gas spontannya pake apa mas Gas spontan pake EZ ZZ ZZ85 harganya 60.000 Harganya 60.000 Lanjut ke Number plate Number plate nya pake Punyanya apa mas ini mas Papan coba CRF 250 Pake CRF 250 Harganya 80.000 Harganya 80.000 Full Boy Terlalu cukup murah dan penampilannya lebih keren Lanjut ke sparkboard depan Sprakboard depan CRF 150 CRF Ini sparkboard depannya pake CRF 150 Bedanya sama yang 250 apa mas Yang 250 kan lebih besar ini berarti yang 250 ini lebih fullboy ini yang 150 ada celahnya disini lampu tembaknya pake apa? lampu tembak 2 mata harganya berapa mas? 85 ribu harganya 85 ribu lampu tembak 2 mata ini yang mirip strobo itu mas? ada strobo ini pake apa? ini telek kayak recordon jadi jadi detakernya ini udah dimodif pake telekai baba tiganya 5.500.000 ya? lumayan juga terus kalo pake ini rasanya gimana mas? ini impu sama USD berarti lebih impu ini ya? terus ke kaki-kaki kita liat wheel setnya ini wheel setnya pake apa? wheel setnya masih ori detaker kok warnanya dilukin di gini itu repaint oh ini repaint? ini pake catnya apa mas? aku pake cat samurai biaya repaint? 200 ribu biaya repaintnya cuma 200 ribu warnanya menarik sekali oke untuk pilihnya sendiri ini pake orinya detaker mas ori ya ini? mas ori detaker new 2017 terus lanjut ke sisi belakang liat ini pake kenalpotnya GP GP7 ya yang apa? balistik pedator? balistik RS oh ini yang balistik RS dapet harga berapa mas? 1.3 ini harganya 1.300.000 ini stainless full warnanya juga elegan navi tapi doff gitu oke di sini ada stop lamp ini pake yang twin one mas? twin one ini twin one yang biasa bukan tansmopro ya? iya ini yang biasa jadi ada cuma ada rating sama stop lamp harganya berapa mas? 65 ribu 65 ribu 65 ribu kita liat gearnya ya gear set uperan berapa mas? gear setnya ori detaker 45 ori detaker ya? 45 yang depan 14 14 x 45 masih ori detaker lanjut ke selang rem ini kok selang remnya beda sama orinya ini pake apa mas? ini pake variasi oke merknya lupa oh variasi merknya lupa ini harganya berapa mas? 100 ribu 100 ribu panjangnya 60 cm terus ini remnya masih ori ya? ori piringan belakang juga masih ori swing arm swing arm juga masih ori ya? iya ori punya detaker new 2017 terus footstep footstepnya udah diganti ya mas ini footstepnya kok beda? iya variasi yang stainless oh ini footstep variasi yang stainless kayaknya kayak cross-cross gitu ya mas iya ini harganya berapa mas? harganya 170 warnanya kece sama ya? oke oh iya tadi belum bahas peninggi ya? yang ini peningginya pake peninggi belakang tingginya berapa? 5 cm tingginya 5 cm harganya 60 ribu harganya 60 ribu oke siap ini dekalnya warnanya simple bagus ada sponsornya juga cuma 300 ribu free pasang 350 oh 350 free pasang next ke apa lagi mas? kiri 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 itu ke standar standar ini standarnya udah diganti? standar ini standarnya ori apa udah diganti mas? standarnya pake replika ktm oh standarnya pake replika ktm harganya 80 ribu panjangnya 40 cm panjangnya 40 cm biar motornya tidak mereng karena udah pake peninggi ya next ke dudukan plat disini ada dudukan plat juga harganya 35 ribu next tadi bagian luar udah kita review bahwa sekarang bagian dalam permesinan lanjut ke mesin mesinnya kayaknya udah diganti ini pake apa mas? paket bore up moto one paket bore up moto one ukurannya berapa? 63 63 harga 850 harganya 850 harganya dari berapa mas? 170 cc 170 cc padahal bawaan orinya 144 cc naiknya berapa mas? naiknya berapa mas? naiknya berapa mas? 26 cc 26 cc lumayan buat geber mantan hahaha oke lanjut ke karbu karbu pake pwk scarlet karbunya pake pwk scarlet boy ukuran 28 ukuran 28 harganya 380 harganya 380 ribu lanjut ke cdi 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 pake apa? brt dual plan harga? 600an 600an lanjut ke kapas koplingnya pake apa mas? kx 85 pake kx 85 sama pinnya juga udah diganti terus apalagi? ini udah noken noken nokennya ganti? nokennya keperasan nokennya keperasan apalagi? porting police porting police apalagi? ini kalo di total mesinnya habis bagian mesin? 1,5 1,5 juta doang buat mesin belum termasuk cdi sama karbu ini berarti udah kita review semua ya mas? berarti udah terus kita coba test drive boleh kan mas? oh iya coba 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 Soknya juga main sekali boy Oke boy, jadi itu tadi reviewnya Carta kasih kontennya total modifikasi Detaker New 2017 ini habis sekitar 10 jutaan Ya buat kalian yang masih kantong pelajar kayak aku Ya upgrade-nya pelan-pelan, gak usah mulu-mulu Yang penting kita enjoy dan senang Sekian video dari aku Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Subscribe to channel ini Dan share video-videonya ke teman-teman kalian Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya